Masih bingung cara menambahkan musik di CapCut? Begini caranya Oke, disini saya mempunyai video yang benar-benar kosong Tidak mempunyai audio Caranya sangat mudah Di CapCut ini sangat simple Dan sangat memberikan fitur yang sangat banyak Disini kita langsung pergi ke audio kiri atas Nah disini perlu kita ketahui Disini ada 4 fitur ya Pertama ada musik, sound effect, dan ekstrak ataupun tiktok Disini di musik sendiri Ini adalah audio bisa background Nah disini ada beat Di semua musik ini Tentunya bisa kita pakai dengan catatan Kita harus download dahulu Yaitu menggunakan internet Disini saya contohkan untuk mendownload dari perjalanan ya Karena video ini berupa sebuah perjalanan ikutan Kita mengambil dari audio Apa ya? About you ya Seperti biasa Seperti biasa Download dahulu Oke Kita masukkan Masukannya juga cukup mudah Tinggal di drop ya Tarik sini Kemudian kita just sesuai dengan Clip yang kita inginkan Seperti itu Dan play Kurang lebih seperti itu Kemudian Selanjutnya disini banyak ya Ada vlog baru Perjalanan Perjalanan Hangat Rock Sleep stream Nah disini harus Tersambung dengan internet Kedua disini ada sound effect Misalkan disini ketika nendang batu atau apa Bisa disini Ataupun Jika kita bingung Tinggal kita search aja ya Disini misalkan kick Apakah akan muncul Oh ternyata ada Kalaupun tidak ada berarti Ya begitulah Karena ini Platform yang cukup gratis Nah di efek juga Ada seperti ini ya Penampilan tertawa Transisi Yang biasanya transisi ya Banyak dicari Kemudian ada suara makanan Ada suasana Untuk ambiencenya Ada suara hewan Misalkan di hutan Ini misalkan ada bird Seperti ini Nah gitu Ada horror Background music Nah Yang terakhir Sebelum terakhir Disini ada extract audio Jadi kita bisa mengambil Audio dari video Tanpa memasukkan videonya Dengan langsung Mextract dengan cara Klik import Kemudian masukkan video Yang akan kita extract Nah Tadi video Yang saya masukkan Masuk kesini Berubah jadi audio Kurang lebih seperti itu Nanti tinggal drag Masukkan Cukup simple ya Jadi kita tidak perlu Memasukkan videonya Kemudian kita buang dulu Videonya itu cukup lama Tinggal masukkan lewat sini Dia otomatis Mengextract Kemudian untuk TikTok ya Kita link TikTok aja Seperti biasa Oke Mungkin Itu dari saya Disini power editor Share like And comment Jika itu bermanfaat And seal